untuk konfirmasi emailnya itu sebaiknya konsultasinya di forum langsung di unity roleplay karena forumnya pernah ganti dan juga adminnya akan lebih cepat tangkapnya itu di forum karena di forum itu Halo bos, saya msosori persopanur just myself, my name is Butuh Suhartawan dan disini adalah kasusnya tentang email di unity roleplay dan unity roleplay itu adalah server yang mau ke game mode roleplay tapi dia sifatnya di bawah standar, kenapa? karena konfirmasi emailnya itu bisa sering terlambat ya misalkan kasus dari user yang bernama Pixel UCP support ya oke jadi dia sebut UCP-nya Pixel, emailnya ini kenapa ada UCP support? jadi di UCP support ini tempatnya orang-orang untuk konfirmasi UCP dan email karena sering masalah email itu tidak masuk ke email pribadi karena alasan servernya tidak mendukung untuk kirim-kirim verifikasi kode jadi ini banyak sekali permohonan formulir untuk korupsi untuk konfirmasi jadi disini pusat informasinya dia mengatakan kalau belum menerima verifikasi kode dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam silakan buat permohonan bantuan dari pihak manajemen melalui membuat triad di forum dengan format seperti nama username username disini emailnya disini jadi syarat-syaratnya akan diterima kalau dia itu hanya membuat satu permohonan dan tidak perlu lagi menghubungi staff karena sistemnya akan dijalan secara otomatis formulir yang ada jadi masing-masing ini hanya menyebutkan nama UCP dan nama email jadi otomatis di verifikasi gitu jadi untuk membuat topik atau membuat permohonan hanya klik new topic masukkan judul permohonan nanti disintilis di atasnya UCP di bawahnya email dari UCP kemudian disini nanti akan dikonfirmasi langsung sama adminnya di arsip dan nanti otomatis dikonfirmasi ada email ada nama ada email dan bahkan kalau misalkan belum disuruh mendatar ulang rupanya jadi bisa juga ada yang bisa langsung terkonfirmasi ada yang belum nah selain email tadi dipakai untuk daftar rupanya dia bisa untuk pakai laporan sebuah bisnisnya disini contohnya adalah gas station nah ini adalah RV yang terjadi di sebuah bisnis disini namanya di Flint gas station jadi daerah ini daerah terpencil nah jadi seperti ini roll printnya dia mengendarai mobil ada yang bertugas menjaga pintu menarik pelanggan supaya banyak mau berbelanja berbisnis di bisnis tersebut yaitu print gas station ada juga yang hanya untuk mendapatkan apa pegawai yang pas gitu ya yang bisa bekerja cocok di ada juga yang tukang tukang apa ya melaporkan lewat email itu ada disini dia membuat email untuk menuliskan oh surat permohonan untuk menjadi pegawai di gas station jadi tukang isi apa namanya isi bensin di gas station nah dia ini tukang kunci kunci pintu gas station nah ini sudah melayani customer ya customernya memakai mobil sport padahal ditampak sopi di print ini pernah daerah rawan tapi dia memakai mobil sport jadi kemungkinan besar dia rawan untuk diserang robber jadi email ini untuk mendaftar ke bisnis bisa untuk jual beli rumah juga bisa untuk apa ini ya untuk berlengasi juga pakai email nanti oke di stats nanti akan ditampilkan email ya jadi email ini bisa ditampilkan di stats sehingga player tersebut tidak bingung nanti untuk melihat bagaimana status karakternya itu terdaftar di email mana oke kebanyakan begitu ya sekarang di tahun dari 20 jadi dia lewat langsung website jadi dia tidak lewat in-game konfirmasi padahal dia memakai domain gmail tapi dia harus lewat website ini jadi seperti itu rupanya oke terima kasih bahasanya untuk pembahasan ini semoga konfirmasinya itu tidak ada hambatan karena dia itu tidak bisa konfirmasi lewat inggamenya langsung terkadang itu ada masalah jadi kalau memang tidak bisa langsung datang mengakses unityroll.org nah jadi disini saya punya keywordnya email untuk verifikasi kode di halaman verifikasi kodenya itu ada di UCP support nah UCP support inilah nanti terus bisa mengajukan permohonan untuk konfirmasi email tadi jadi sekian saya putus wartawan kalau misalkan ada salah-salah kata terima kasih dan sampai jumpa saya sempat berkonsultasi dengan dokternya dan memang ketanya dokter bilang itu kalau saya itu sebaiknya memang bekerja seperti pekerjaan yang halal gitu sebaiknya harus rutin ditabung karena pekerjaan halal itu umumnya sedikit penghasilannya bahkan terbilang jadi malah minus karena pekerjaannya mulia seperti sweeper bus driver trasmester itu sedikit penghasilan bahkan minus tapi itu harus ditabung untuk pergi ke rumah sakit karena bertemu dokter adalah perbuatan yang sangat mulia karena artinya peduli dengan apa namanya kesehatan diri artinya peduli dengan lingkungan terima kasih